Al-Fatihah Karena godaan itu banyak Dari perkataan berbicara langsung Dari tulisan seorang bisa terpesona dengan tulisan seseorang Dari komentar orang kita bisa terpesona Komentarnya bagus sekali Ini siapa nih akhwatnya? Oh sudah nikah, gak jadi, gak jadi Bisa terfitnah Maka saya tidak melarang Dan itu ada terjadi oleh sebagian kawan-kawan saya da'i Dia buat grup, kemudian dia jadi ustadznya disitu Grup untuk para wanita Maka saya sangat menganjurkan Dalam kondisi demikian, istrinya masuk dalam grup tersebut Kalau bisa Kalau bisa Tidak terjadi seperti ini Bercampurnya laki-laki perempuan dalam satu grup Itu yang terbaik Kalau seandainya harus terpaksa ada Maka sang ustadz di grup tersebut Dan istrinya juga ada disitu Tapi saya sangat tidak menganjurkan Kalau saya menganjurkan Bikin grup sama istri ustadz Nanti istri yang tanya sama ustadznya Terutama dalam grup tersebut Ternyata sebagian akhwat ada yang pasang fotonya Di profile picture-nya Kelihatan wajahnya Ini tidak maksud apa-apa Tapi kan ustadz juga bisa tergoda Ustadz juga manusia ya Jadi sejauh mungkin kita Bisa tidak bercampur Laki-laki perempuan dalam satu grup Lebih-lebih baik